Hai warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel bidang tani saya teman-teman Oke teman-teman di kesempatan saya kali ini saya ingin melakukan kegiatan pengumpukan tanaman terong khusus untuk memperlebat buahnya yang teman-teman namun sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like nya ketipkan juga tombol notifikasi loncengnya supaya kalian semua enggak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman sebelumnya kita lihat dulu tanaman terong saya ini yang sudah berumur 60 hari ya teman-teman jadi ini sudah sempat tiga kali saya panen dan sebelah sana yang lumayan banyak kalau disini masih agak kurang nah ini pengumpukan saya yang ke-5 kalau tidak salah temannya menjadi pengumpukan yang kelima ini fokus untuk mempertahankan calon buahnya seperti ini teman-teman bisa kita lihat nah ini kembangnya sudah mulai rame seperti ini teman-teman nah ini adalah calon buah ya teman-teman jadi sayang sekali kalau buah ini tidak sempurna tidak sempurna besarnya jadi kita fokus ke pembuahan rame sekali teman-teman seperti ini teman-teman nah jadi kita akan usahakan untuk mempertahankan si calon dan buah ini teman-teman nah jadi pupuk yang saya gunakan untuk tanaman terong saya ini ya ini teman-teman Hai ini pupuk yang saya gunakan untuk tanaman terong saya yang pertama itu adalah NPK Ponska plus nah jadi NPK Ponska plus ini mempunyai kandungan yaitu N nya atau nitrogen sebanyak 15 persen P2O5 nya atau fosfatnya sebanyak 15 persen K nya atau kalium sebanyak 15 persen S nya atau sulpurnya sebanyak 9 persen nah jadi ini memang khusus untuk buah ya teman-teman kurang lebih sama NPK mutiara namun ini sedikit rendah kandungannya dibanding NPK mutiara nah yang kedua disini juga saya menggunakan TSP nah TSP ini juga mempunyai kandungan P2O5 nya itu sebanyak 44 persen sampai dengan 46 persen teman-teman nah jadi disini saya menggunakan NPK Ponska plus nya 3 kg dan TSP nya 2 kg dan pupuk tambahannya atau perangsang buahnya ini disini saya menggunakan Grand K yaitu mempunyai kandungannya nitrogen 13 persen dan K2O nya 46 persen nah jadi ini bisa untuk disemprotkan atau bisa juga dicampur barang pupuk seperti ini ya teman-teman jadi selang seling aja bisa dikocorkan atau disemprotkan juga boleh oke teman-teman saya akan campur dulu ke tiga pupuk ini supaya larut oke teman-teman sebelumnya saya melarutkan terlebih dahulu pupuk ini ke air ya teman-teman menggunakan ember cat seperti ini atau ember apa aja yang penting kita larutkan dulu pupuknya ini teman-teman setelah itu baru kita salin ke drum nah karena disini saya akan melarutkannya dulu terlebih dahulu nah jadi ini takarannya yang Ponska nya sebanyak 3 kg dan TSP nya 2 kg dan ini 1 kg teman-teman nah jadi ke 6 kg pupuk ini di dalam satu drum ya teman-teman nah jadi dilarutkan dulu terlebih dahulu ke dalam air seperti ini karena kedua pupuk ini bersifat pupuk yang tidak mudah larut nah jadi kita larutkan dulu di pagi hari dan sore nya bisa kita gunakan menggunakan drum setelah itu takaran per pohonnya satu gelas ini ya teman-teman takaran per pohonnya satu gelas ini oke saya campur dulu campur dulu teman-teman campur dulu teman-teman setelah itu gerankan nya teman-teman nah ini kita aduk nanti kalau sudah larut kita salin ke drum biar supaya tidak terlalu susah diaduk ya teman-teman dalam drum karena pupuk ini tidak mudah larut jadi harus kita rendam dulu dan supaya pupuknya itu sudah hancur oke teman-teman semoga video saya kali ini bermanfaat kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar dan kalau teman-teman suka sama videonya silahkan tekan tombol like nya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh